Praktik pesugihan Buto Ijo adalah praktik ilmu hitam dengan bantuan jin berwujud menyeramkan. Terdapat sesajen, ciri khusus, dan tumbal yang harus para pelaku pesugihan Buto Ijo. Seperti diketahui, pesugihan Buto Ijo adalah praktik pesugihan yang meminta bantuan dari golongan jin jahat. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku pesugihan Buto Ijo akan menyediakan tumbal di luar nalar manusia. Buto artinya raksasa sedangkan Ijo artinya hijau. Seperti namanya, sosok Buto Ijo memiliki penampakan yang sangat besar dengan tubuh berwarna hijau dan berbulu. Menurut mitos yang berkembang, wajah Buto Ijo memiliki wajah yang cukup menyeramkan dan sangat bengis. Dengan taring panjang serta kedua mata yang selalu terbuka lebar. Meskipun wujudnya sangatlah menyeramkan, Buto Ijo sering dipelihara oleh manusia untuk tujuan pesugihan. Konon, jika ingin bersekutu atau melakukan praktik pesugihan Buto Ijo, harus melalui perantara orang yang memiliki ilmu hitam. Tidak sembarang dukun yang mampu melakukan pesugihan Buto Ijo karena dukun tersebut harus mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Sosok Buto Ijo adalah makhluk gaib yang liar, perangainya buas dan tidak dapat ditebak. Sangat sulit untuk dikendalikan. Sebelum melakukan atau memulai ritual pemanggilan Buto Ijo, ada beberapa sarana yang harus dipersiapkan seperti kembang setaman, keminyan arab, candu, buhur, dan dupa cina, kata paranormal. Sedangkan untuk sesajen yang harus disiapkan adalah panggangan ayam kampung dan air dalam kendi. Semua sesaji tersebut disiapkan di atas anyaman bambu, setelah itu dibacakan mantra khusus untuk memanggil Buto Ijo. Jika Buto Ijo sudah datang, maka makanan yang telah disiapkan akan disantapnya dan setelah itu, Buto Ijo dapat diajak bernegosiasi ke tahap ritual pesugihan. Setelah sukses membuat kontrak pesugihan dengan Buto Ijo maka pelaku pesugihan akan diikuti kemanapun oleh sosok menyeramkan ini. Fungsi pesugihan Buto Ijo sebenarnya adalah membantu melancarkan usaha yang sedang dikerjakan majikannya. Misalnya saja, saat majikan tengah melakukan negosiasi bisnis maka Buto Ijo akan memikat kliennya secara gaib dan klien tersebut akan menuruti segala keinginan majikannya. Jika pelaku pesugihan adalah seorang pedagang maka Buto Ijo akan mempengaruhi pembeli hingga datang untuk membeli barang dagangannya. Menurut pakar spiritual, pesugihan Buto Ijo tidak hanya dapat digunakan untuk mencari kekayaan semata. Sosok pesugihan ini dapat juga dijadikan sebagai penjaga yang bertugas menjaga harta milik majikannya. Konon, rumah atau tempat usaha yang dijaga oleh Buto Ijo akan aman dari pencurian, perampokan, hingga gangguan ilmu gaib. Terdapat ciri spesifik pelaku pesugihan Buto Ijo, yang paling mudah terlihat yaitu mengecat rumahnya dengan warna hijau menyala. Selain itu, tumbal yang disyaratkan dalam ritual pesugihan Buto Ijo sangatlah berat. Seorang paranormal menyebut jika orang-orang yang tersesat melakukan pesugihan ini dapat dipastikan memiliki kemanusiaan yang rendah. Pelaku pesugihan Buto Ijo rela menyerahkan nyawa anggota keluarganya sebagai tumbal. Tidak peduli dari keluarga sendiri atau orang lain untuk memperkaya diri sendiri.